assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di hsn channel dimana pada kesempatan kali ini saya akan membongkar vario 125 ini boros cepat habis oleh mesinnya cepat habis ya saya akan melakukan pembongkaran nanti akan saya jelaskan apa saja yang terjadi rusak di sepeda motor ini Jadi simak saja video ini sampai selesai hai 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 gravitational hai 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 selamat menikmati 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 Dimana ring kompensi ini berfungsi untuk menahan panas Dari ledakan antara busi dan paduan bahan bakar Jadi lewat sini Terus yang nomor dua Ini lewat dari ring Lewat dari boring Jika ring masih bagus, piston bagus Akan tetapi Boring yang di dalam sini sudah baret Contohnya seperti ini Sudah baret seperti ini Ini walaupun ringnya bagus Akan tetapi boring sudah seperti ini Sudah baret Ini olinya akan tetap maju ke depan piston Atau maju ke muka piston Dan bikin sepeda motor ini ngebul Semoga dipahami Bisa terjadi penyebab ngebul itu dari ring piston Terus dari boring Terus yang nomor tiga dari steel lap Ini kan ada klep dua Klep besar, klep kecil Dan di dalam sini Di bawah ini Di dalam pair Di belakang Ini Di belakang pair Di sini ada seal Seal klep namanya Seal klep ini kalau sudah keras Atau sudah doer Otomatis oli akan masuk ke sini Ketika klep ini membuka Karena di sini ada dua klep Dan oli sudah menampung di sini Dan ketika klep ini membuka Apabila seal yang di sini Sudah kau Sudah keras atau sudah pecah Olinya akan pablas ke sini 14 ke depan Klep ke sini Ke ruang bakar Dan bikin motor ngebul Dan efeknya oli akan cepat habis Dan Jika oli habis Otomatis motornya akan bunya sangat kasar sekali Dan bikin Komponen yang lain Kena imbasnya Apabila motor ini sampai Benar-benar Olinya habis Akan tetapi Masih tetap saja dipakai Imbasnya akan banyak sekali Ini bisa terjadi Akan merusak Ini Merusak Setang Terus Lakar setang Kanan kiri ya Akan kena Apabila olehnya sudah habis Jadi Bagi teman-teman Jika mempunyai kendalanya Olinya cepat habis Bisa Cek bagian piston Dan juga Boring Dan juga Silkelep Dan Jika Olinya habis Efeknya akan banyak sekali Bisa Mengefek pada Askrek Terus Lahar askrek Kanan kiri Jadi seperti itu Dan cara ngatasinya Bila sudah seperti ini Ini bisa diganti Blok baru Bisa diganti Blok baru Bisa di Boring Atau bisa Dikolter Tapi sebagian Tukang kolter Ada yang bilang Ini tidak bisa Dikolter Tapi kalau di daerah sini Saya punya tempat Biasa kolter Tuk tipe Vario Tidak usah Diboring Tidak usah Diganti blok Cuma Dikolter Seperti biasa Dan hasilnya Lumayan bagus Bisa tahan Sampai 4 tahun 5 tahun Tergantung dari Dimana Cara Yang punya Pas ngerayen Seperti itu Dan disini Ada kebocoran Di area magnet Jika dibuka Seperti ini Ini memang Biasa kotor Seperti ini Tapi tidak basah Kalau ini kan kotor Basah Ini bisa terjadi Sel yang diastruks Ini Atau bisa dari sini Disini ada ring besar Ring Ring karet Disini melingkar Seperti ini Jadi bisa dari Ring yang disini Bisa dari silaskruk Kalau ini Saya prediksi Dari silaskruknya Yang kau Karena ini Disini ada Tanda-tanda Ngucur Dari atas ini Oke Semoga bisa dipahami Terima kasih Sampai berjumpa Di konten selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih